Hai selamat pagi ya saya di depan saya ada LED yang namanya kaset 60 saya nggak tahu ini nyalanya bagaimana karena saya nggak up to date nggak mengikuti perkembangan tapi ini adalah lampu spotlight yang saya tahu ya mungkin yang model laser Hai jadi terlihat dalemannya ada ada lensa ya tapi kita sudah dibuka nih ya ini lensanya Hai eh ada coating kuning jadi warnanya pasti kuning ya di lensanya ini taruh di depan nah ini tutupnya ya ini tutup lensanya di sini eh permasalahannya adalah mati banyak yang WhatsApp saya minta di service saya bilang kirim aja kirim aja coba nah kebetulan ada yang ngirim udah 6-7 orang loh yang bilang mati tapi posisinya di Pekanbaru posisinya di Kalimantan posisinya di Medan dimana ada juga yang dari Sulawesi Manado WA rusak minta di service saya nggak tahu waktu itu saya bilang kirim aja Nah tapi kebetulan kali ini ada yang mengirimkan ke saya untuk di service dan kita bongkar kita unboxing dulu ya Kenapa dia rusak Hai eh jadi sudah saya bongkar kita lihat dalemannya seperti itu jadi lednya half reflektor ya tapi chipnya kelihatannya si obi jadi kita nggak tahu nih mau diganti pakai chip apa ya si obi jadi ini kalau laser laser pakai si obi ya enggak begitu terang ya saya nggak tahu Coba nanti akan sebo saya cek di online saya beli satu yang bagus Hai eh terangnya berapa watnya berapa gitu ya nah ini drivernya di belakang Hai seperti itu ya kaset 60 tipenya laser beam kita akan coba perbaiki tapi kalau saya spare part chipnya nya pasti saya enggak punya karena spare part chipnya adalah ini si obi ya bukan laser saya belum buka nanti kita buka kalau kelihatan si obi dia cobi chip on board ya nanti ke paling kalau mau diganti ya kita pakai XML tapi kita harus lihat juga nanti saya bongkar dalemannya kita lihat dulu PCB nya ya Hai jadi ini kaset 60 banyak rusak ya jadi kalau anda beli Hai saya nggak tahu harganya berapa ya Anda harus siap rusak pakai pasti rusak itu ya saya tidak menjelek-jelekkan saya juga tidak bisa produksi saya mungkin hanya bisa service jadi kalau ada punya rusak Hai ya cobalah bawa ke kita ya kita coba perbaiki jadi chipnya itu adalah seperti ini si obi warna kuning ya saya lihat sekilas di dalam ya nanti kita akan coba deh nah ini udah kita bongkar ya modulnya jadi Hai dalemannya adalah seperti ini nah ini reflektornya ya Hai ya setelah kita buka ternyata dia ada dua ya kalau dia laser eh kemungkinan yang bagian depan yang rusak nah tapi kenapa di belakang ini ada si obi saya nggak tahu nyalanya seperti apa padahal dia cuma plus dan minus saja ya Hai jadi kemungkinan yang rusak yang ini nih hangus terbakar mungkin ya Hai nah kalau seperti ini kita nggak punya ya laser modulnya jadi kalau mau nggak mau kalau rusak ya buang tapi isi ini yang bikin keterlaluan loh eh nggak dikasih thermal pass kalau gitu buat apa bodi gede-gede thermal pass ada pun sedikit dan ini pun tidak dibaut ya laser modulnya hanya ditempel mustinya antara PCB laser modul ke bahan aluminium ini dibaut nih supaya kencang ikat supaya ngepress panasnya itu bisa tersalurkan ya antara ini dan ini juga harus ada thermal pass paling misalnya saran saya untuk anda yang baru beli sebelum dinyalakan sebelum anda pakai buat tempur di motor ya bawalah ke tempat saya coba kita kasih kasihkan thermal pass gitu ya supaya lebih awet kenapa lebih awet supaya pendinginannya bener-bener ke bodi ini sih dikasih thermal pass tapi pelit banget gitu loh ya pelit banget orang makasih yang banyak gitu ya supaya bener-bener permukaannya kena semua tuh ya ada sedikit doang secuil padahal harga thermal pass berapa sih kan gitu ya jadi kalau suruh saya perbaiki kelihatannya modulnya kita nggak punya kalau dia laser tapi kalau kita mau ganti krisi bisa aja ya kita tinggal bikin PCB nya tempelin Hai nih kalau laser begini kita nggak punya nih ya Hai mungkin nanti akan saya beli dulu yang yang barunya yang bagusnya Hai cara nyalanya seperti apa itu ya karena ada kuning dengan oranye ini saya nggak nggak tahu apa ya karena positif negatif Hai langsung masa dua-duanya nyala ya apa mungkin ya putih juga jadi buat deketnya bagaimana yang laser ini buat jauhnya ya mungkin saja ya Hai karena saya nggak tahu nanti ini saya beli dulu Oke silakan komen di bawah Anda punya pengalaman rusak juga Hai bagaimana cara memperbaikinya jadi ini KZ60 V20 1908 PNMN saya nggak tahu nih mereknya atau apanya ya KZ60 PNM bodinya sih sama seperti ini apa kayak L4X begitu cuma ini katanya laser ya saya sih belum pernah nyoba karena saya udah tahu barang beginian paling 100-200 ribu mungkin ya nggak awet gitu ya Hai Oke sekian review saya dapat barang ini suruh saya service kalau drivernya sih kemungkinan sih kemungkinan sih kayaknya nggak rusak ya tebakan saya karena driver jarang Hai jarang jebol Hai nggak ada nggak ada komponen terbakar juga Hai tapi dia nggak ada sensor panas ya Hai ya yang masalah inilah nih rasanya nih yang orang ini Hai Oke terima kasih jadi bener ya ini kita coba tesnya lah jadi yang rusak adalah bagian lasernya ya ternyata dua buah chip ini diparare ya jadi chip untuk deketnya kemungkinan itu si obi chip untuk lampu deketnya si obi ya untuk bagian deketnya bagian jauhnya mungkin laser nah ini yang rusak lasernya laser modulnya ya jadi ini ada dua yang bagian si obi masih utuh nih nyala nih saya nyalakan tuh nyala yang rusak adalah bagian laser bagian depan ya yang akar eh setelah ini update ya setelah saya cek ternyata outputnya hanya setelah saya cek Hai ternyata nyalanya cuma seperti ini ya jadi ini bukan laser ada satu lagi yang mereknya kayaknya bukan ini tapi laser dia nyurut jadi seperti ini ya ini nyala nih chipnya warnanya kuning jadi ada cut off Hai jadi ini kita bisa perbaiki ternyata ya setelah saya update setelah saya pikir Oh yang lain begini doang Oh ya eh jadi yang rusak adalah driver hai 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 kita harus build drivernya Hai ada cut off ini posisi lensa dipasang ya sebentar lensa akan kita copot coba Hai harus dua tangan bro ini lensa kita buka ya outputnya ceplak begitu aja ya nggak fokus juga ternyata hai 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 kelihatannya uh begitu aja outputnya Hai kalau lensa kita pasang jadilah seperti itu jadi dia ngejar cut off nih ya okelah begitu update saya jadi banyak rusak ya Anda pemakai kaset 60 harga 140.000 ternyata di Bukalapak barusan saya cek oke terima kasih telah menyaksikan salam oprek lah